Hai guys selamat siang neneknya mau minum susu baru aja dimasukin ya Tadi duduk di luar cuma 2 jam aja seperti biasa ha gak perlu lama kalau lama tuh sore Kalau sore agak lama jam 8 malam baru dimasukin kamar Nyalain AC seger banget guys di luar panasnya cetar banget tuh Alhamdulillah Cuaca panas jadinya pengen minum terus guys aku baru aja selesai bersih-bersih dapur ya Terus ngajak nenek masuk ke dalam minum dulu bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Kalau ngomongin cuaca tuh jadi inget ada yang komen katanya kontenku tuh selalu kayak meramal cuaca Soalnya kenapa guys aku tuh kayak kurang lega Kalau lagi ngevlog kayak gini terus cuaca panas cuaca hujan Cuaca dingin keringetan gitu tuh pasti tak omongin gitu loh Jadi itu tuh emang apa yang aku rasakan keadaan disini seperti itu gitu loh Soalnya gak ada konten jadi kontennya cuma ngomongin cuaca gitu loh Maafkan ya guys ya kalau kontenku tuh terlalu apa ya Ya gini-gini aja gitu loh guys aku aja sampai bingung mau bikin konten apa Tuh tanganku aja sampai keringetan Ini bajuku baru aja ganti buat ngelapin keringet Padahal tadi yaudah cuci tangan cuci muka ya Tapi tetep lengket tangannya keringetan Nanti aku habis makan siang aku lagi nunggu makan siang ya Gak tau nyonya masakin ataupun beliin di luar gak tau guys Nanti habis makan aku rencananya mau ke 7-eleven ngambil sambal guys Aku beli sambal di Sopi Udah dateng kemarinnya cuman hari ini baru tak ambil Soalnya kemarin sore Kalau sore kan aku gak mungkin keluar ya Biasanya kalau aku bisa keluar ya Kalau neneknya udah selesai makan siang udah tidur aku baru bisa keluar gitu guys Kalau sore malem gitu kalau bener-bener gak kepepet banget Aku gak pernah keluar gitu ya Alhamdulillah guys udah kenyang Neneknya juga udah kenyang tuh susunya habis ya Tadi aku dimasakin sayuran Biasalah ada nasinya juga ada tahunya juga nih ya Terus aku mau nyuci-nyuci ini Ini kita buang tinggal sedikit kok aku gak habis ya Kebiasaan banget makan gak pernah habis Sayang sebenarnya Tapi kalau dipaksakan tuh aku nanti mutah Kalau udah kenyang dipaksakan makan Selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ini dikasih alpukat sama saudara majikanku Tapi ini buat meme ya bukan buatku Adanya dua doang aku gak bakalan dikasih Kalau lebih dari ini sih pasti aku dikasih Kalau ada sih biasanya aku beli ya di toko sana Cuman berhubung lagi gak ada ya aku gak beli Aku paling suka sama alpukat guys Tapi kan ini punya mereka ya Kalau gak dikasih ya aku gak berani makan Aku mendingan beli sendiri guys Alhamdulillah Habis ini aku mau izin sama nyonya ya guys Mau ke 7-11 ya Gak kenyang neneknya paling mudah tidur guys Terus aku langsung mau otw aja ya Di luar panas banget nanti bawa payung ya Yuk Hai guys ini aku udah di jalan Mau otw ke 7-11 Panas Aku ini lewat di depan rumahnya orang Jadinya Ketutup tuh Gak ada sinar matahari Jadi aku kalau keluar tuh Kalau mau ke 7-11 kayak gini aja guys Kalau gak ke 7-11nya gak pernah keluar ya Di penjara di dalam rumah terus Makanya aku kalau Beli apapun gitu Mendingan lewat 7-11 Jadi bisa keluar seperti ini Aku mau beli susu guys Susuku udah mau habis Hai guys Alhamdulillah aku udah nyampe rumah Buru-buru ya Tadi panas banget Terus aku langsung ganti baju Keringetan Tadi aku bawa gerusnya ini tuh Berat banget guys Ayo kita langsung ambil Keringetan aja yuk Aku beli satu dus Produk Indonesia Keripik pisang sale Terus ini Ini batagor ya Terus ini apa ya Ini sambel Ini juga sambel Aku beli sambelnya 2 Ini madu murni Terus ini fresh care Kok satu doang Aku beli 2 loh Terus ini meses ya Malkit Oh iya aku beli 2 ini Terus aku beli ini Ellipse Soalnya aku udah lama Gak pernah pake ellipse Minyak rambut Nah terus ini Keju parut Pengen banget aku Liat ini langsung beli Terus ini ada Seblak Dari Boboko Terus ini ada Apa ini namanya Pisang molen ya Tapi crispy gitu loh guys Ada Roma Biskuit Terus yang terakhir ini Wah banyak banget Ya biasanya aku jajan Sebanyak ini Aku tuh tadinya Pengen beli ini ya Sambel Cuman liat kayak gini kok jadi pengen gitu Aku juga jarang banget ngemil ya Ini biskuit Roma Terus ini loh Ya pokoknya yang berbau-bau pisang gitu Aku suka banget Makanya aku beli selai Saleh bukan selai ya Saleh jari Keripik pisang Nah terus aku tuh beli meses Sama ini Aku pengen Bikin apa itu namanya Kayak Roti Dibakar gitu Makanya aku beliin Di roti tawar Tapi ini sampai Berapa hari doang ya Harus habis ya Ini tuh sambel pete Ya Segini tuh harganya 90 inti Murah banget loh Yang satunya Nah ini sambel jengkol guys Nah ini tuh Murah banget loh guys Dengan harga 90 ya Aku beli dua Nyobain enak apa enggak Kalau semua enak Kapan-kapan order lagi Daripada aku titip abang ya Itu satu botol itu 200 loh guys Mahal banget Ini cuman 99 Tapi yang gak tau Enak apa enggak Cobain aja besok ya Tadi kan aku udah kenyang ya Jadi Nanti malam Kalau makan nasi ya Cobain Kalau enggak besok Taruh sih Wah ini aku punya Sembilan banyak guys Aku mau nyobain Salehnya yuk Enak apa enggak Bismillahirrahmanirrahim Pokoknya kalau pisang Berbentuk kayak gimana pun Dibikin apapun Aku suka Cuma isinya dikit banget Lumayan buat cemilan guys Terus aku mau nyobain ini Ini molen Keripik molen Enak apa enggak Ini juga terbuat dari pisang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dalamnya ada coklatnya Tadi tuh aku udah makan kenyang ya Sekarang ambil Habis ini langsung tidur Biar cepet gemuk Ini nanti kita taruh Gedus lagi Taruh sana Jadi kalau makan Tinggal ngambil aja Terus Roti tawarnya Kapan ya mau makannya Padahal Aku setiap hari tuh Makan roti Setiap pagi Tapi masih beli Roti tawar Pengen aja gitu loh guys Nanti kita parutin Pakai ini ya Keju Ini enak banget loh guys Molenya Dalamnya tuh ada Coklatnya Crispy Man Taruh topres aja ya Biar enak Nandanya Isinya sedikit banget Di Taiwan tuh jangan tanya Pokoknya Produk Indonesia tuh Mahal-mahal guys Aku belanja segini aja Habis 500 ribu rupiah Tadi aku Bayarnya seribu lebih ya Kalau dirupiahkan 500 ribu rupiah Soalnya produk Indonesia itu kan Ke Taiwannya Maik pesawat guys Makanya mahal Tapi gak apa-apa Kalau pengen ya dibeli aja ya Aku tuh niatnya Mau beli sambel doang Cuman Lihat jajanan Kalau jadi pengen jajan Nah ini guys Aku tuh yang paling Tunggu-tunggu ini Makan satu Aku mau makan pakai Mesesnya aja Soalnya kan Ini cedarnya Harus di Parut ya Harus ke dapur Males ke dapur Jadi makan ininya aja dulu Dilipet Terus harusnya digoreng ya Tapi ya gak apa-apalah Makan kayak gini aja Padahal tadi aku udah makan Nasi Sekarang makan roti Tambah kenyang Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Alhamdulillah, penyakit Ini tak jadiin satu sama ini ya masukin ke terus ya Kenceng banget guys ya, lumayan buat sembilan Setoknya sampai beberapa bulan Nanti sambelnya nanti malam ataupun besok baru tak cobain ya guys ya Nah jadi untuk lokali ini cukup segini aja Reneknya juga udah merem, udah nyenyak Makanya aku ngomongnya jangan keras-keras ya Terus aku juga mau istirahat guys ya Jadi untuk video kali ini cukup segini aja Terima kasih banget buat kalian dan sampai jumpa Bye-bye